Masyarakat Desa Larep, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang menyatakan tegas menolak praktik-praktik pelanggaran yang dapat menurunkan kualitas pemilu. Warga pun mengekspresikan penolakannya dengan kesenian tari, angklung, dan ketukan lesung. Warga berharap pemilu serentak pada bulan April mendatang bebas dari kecurangan dan politik uang. Dengan harapan tersebut, pemilu nantinya dapat menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang kredibel serta memikirkan rakyatnya. Untuk di Desa Larep ini, kita adalah desa wisata, desa wisata budaya, sehingga acara ini kami kemas dengan nuansa budaya. Kita dengan slogan Biyo Prubun, Cantu Tali Wondo ini, masyarakat sa'ikokabti untuk menyukseskan pemilu ini yang berkualitas. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga meminta warga berani melapor bila mendapati praktik kecurangan, terutama pelaku politik uang. Dalam kasus politik uang, pelaku pemberi uang untuk membeli suara dapat dijatuhi sanksi pidana. Kalau sudah menolak dan mencegah masih ada masuk, berani juga melaporkan ke Bawaslu. Harapan kami seperti itu, bukan hanya di Desa Larep, desa-desa lain yang sudah berkomitmen juga kami dorong. Selain di Desa Larep, 18 desa lain yang mewakili seluruh kecamatan di Kabupaten Semarang juga menggelar acara serupa. Dengan peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu yakin kualitas pemilu ke depan akan terus meningkat. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.